Di bulan Ramadan 1440 Hijriah, 2019 Masehi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2019, Bupati Merangin, Haji Al-Haris beserta rombongan, mengadakan syafari Ramadan di desa Tanjung Alam, kecamatan Jangkat Timur. Pada perdana syafari Ramadan ini, yang sekaligus melaksanakan sholat trawi bersama, di Masjid Asa Suliman, Raja Tiangso itu. Bupati Merangin, Haji Al-Haris juga menyampaikan pada arahannya, bahwasannya, kegiatan ini adalah sebagai tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat desa Tanjung Alam, kecamatan Jangkat Timur. Atasun tujuan kami ke Jangkat Timur ini, sekaligus selaturahim, langsung melihat kondisi perkembangan pembangunan yang ditanggung langsung di desa Jangkat Timur ini. Selain itu, Bupati Merangin juga membuktikan keseriusannya, untuk memperhatikan pembangunan di desa-desa Kabupaten Merangin. Masih banyak kekurangan dalam pembangunan di desa-desa, maka pada kesempatan itu, juga dihadirkan Kadis PU Kabupaten Merangin, serta Kepala OPD yang lain, guna sekaligus mengevaluasi, apa yang menjadi kekurangan, dan kendala di desa Tanjung Alam, untuk segera diperhatikan lebih serius, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan desa. Pada kegiatan safari Ramadan ini, Bupati Merangin juga, menyerahkan bantuan untuk masjid, yang diserahkan secara simbolis. Di Masjid Asasul Iman Rajo Tiamso, juga dihadirkan penceramah, Joni Musa El Cema. Dalam penyampaian ustad, semoga kita semua, senantiasa menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat, serta meningkatkan amal ibadah kita pada bulan yang penuh ampunan ini, di bulan Ramadan. Kalau kita ingin menjaga surga atau semua, ada empat golongan yang dirilu kandasurgo. Yang pertama, orang yang senang membaca albun. Yang kedua, orang yang menjagali lisa. Yang ketiga, orang yang dermawai. Yang keempat, orang yang berkuasa, orang yang berkuasa. Berkunjung ke sini, di samping Separi Ramadan, juga Selatul Rahim, dan sekaligus juga kami melihat langsung, mengaksikan langsung, hasil daripada pembangunan dana desa, yang sudah dibuat oleh pemerintah desa, Hanyu Alam. Dan kami juga melihat perkembangan desa, apakah itu bahas strukturnya, kehidupan sosial agamanya, semua akan terlihat ketika berkunjung ke desa seperti ini. Kita berharap, kita satu rahim ini, terus berlanjut, tidak hanya Ramadan saja, tapi juga di bulan lain, kita ingin selalu bersatu rahim kepada masyarakat.